Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Pemirsa Bandung TV apa kabar semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Bagi yang sedang diuji sakit Allah akan segera angkat Nyakitnya menjadi sembuh seperti sedia kalah Dan diampuni segala dosanya Baik pemirsa Bandung TV apa kabar Kita akan mencoba Mumpun pagi kali ini kita akan mencoba membahas Masih ada kaitan dengan tema-tema sebelumnya Tema sakit kita akan mencoba membahas lebih dalam lagi bahwa sakit itu adalah sebuah ujian Artinya kita akan mencoba mengangkat sebuah tema instrofeksi diri Tentang sakit ini Alhamdulillah guru kita Makin hari makin bugar saja Kita akan mencoba Membuat tema kita kali ini agak lebih dalam Dan Alhamdulillah guru kita terhadir Kita akan siap juga Kita akan buka saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Bandung TV Syukur tidak nintinya kepada Allah SWT Karena katanya nikmat itu tidak bisa dihitung ya Tapi harus disyukuri Apapun kondisinya tetap harus syukur Salawat salam Salah satu keutamaan sakit katanya Arena untuk introspeksi Muhasabah Karena epolos itu penting Apakah ini ujian Atau sisaan Karena bedanya tipis Kalau teguran Sisaan, teguran, azab, balak juga masuk Ujian atau cobaan Nah untuk membedakannya Kita introspeksi disitu Karena ada penyakit Karena dosa manusia Ada penyakit Karena kasih sayang Allah La marido ila dikaroma alaih Tidak ada penyakit Bagi orang yang soleh Karena kecuali kemuliaan Nah untuk ini Introspeksi pertama Jangannya ini dosa kita Ya ketika saya gak bisa jalan Udah ini dosa kaki lah Ini tangan Ini dosa tangan Udah Karena lebih baik jujur Aku dosa daripada Merasa aku tidak punya dosa ya Nah untuk ini Introspeksi pertama itu Untuk kita epolosi semuanya itu Karena dosa itu katanya Mayah jubuka'anil afiyah Dosa itu yang sesuatu Yang menghalangi kesehatan Jadi jangan lupa Ada sakit karena dosa kita Dosa pertama Menyakiti orang lain Ini penting ya Innahu layub lil zulimun Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti Makanya begitu pertama ada yang nengok Pasti minta maaf Nah minta maaf Begitu minta maaf keluar Dimaafkan Beban itu dingin Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti Kalau bahagia itu sehat Maka Allah akan berikan sakit Karena orang itu menyakiti orang Bahkan katanya Menyakiti orang yang Tidak ada pertolongan Kecuali kepada Allah Orang sunnah bilang Pahatulalis gitu ya Tidak ada saudara Tidak ada pemilik Disakiti Hanya minta kepada Allah Itu hati-hati Allah Dia tidak berdoa Tapi Allah tidak rito Nah Wama li zulimina min ansor Tidak akan mengalir pertolongan Kepada orang yang suka menyakiti Bahkan dalam ayat yang lain Katanya bukannya menutupi pertolongan Orang yang menyakiti itu Juga Tidak dicintai oleh Allah Hidayah tidak akan mengalir Kepada orang yang suka menjual ini Nah Yang kedua Katanya Dosanya Makanan yang Tidak halal Karena dahi mengatakan Man jamal malak Siapa yang bukan harta dengan tidak wajar Beberi hakin tidak wajar Salatullah Allah akan menghancurkannya Allah akan mengeksekusinya Bilmai dengan banjir Khuatin Kempak Wanar Kebakaran Walmarid Dan ditebarkan berbagai penyakit Ini Luar biasa Jadi ada penyakit yang diturunan oleh Allah Karena kita mencari rejci dengan tidak wajar Mungkin satu dua tahun dia bahagia Tapi satu saat Dia akan sakit Mungkin kalau dia sehat Nanti turunnya akan sakit Benar-benar introspeksi diri Jangan-jangan Makanya saat itulah Caranya sedekah Karena sedekah itu Bisa dijakat Bisa sedekah Atau ibadah saja yang lain Karena menyucikan harta kita Bilih hilap Kata orang sendal Jangan-jangan lupa Ada jatah orang lain kita ambil Ada jatah orang miskin kita pegang Kan banyak sekali itu Suruh ngumpulin beras Suruh nyandurkan beras Malah ngumpulin beras Suruh nyandurkan beras Malah Dikorupsi berasnya Itu kan jatah orang yang gak punya Man jamal malak Bigori hakin Siapa yang mengumpulkan harta Dengan tidak wajar Salahatullah Allah akan menghancurkannya Bilmai dengan banjir Watin gempa Wanar kebakaran Walmarit Dan nyebarnya berbagai penyakit Dan itu terumus gitu ya Makanya potong Introspeksi itu penting Introspeksi itu penting Terus Jangan-jangan gitu Ada harta orang lain kita ambil Makanya segera ketika sakit Bersedekah Sesuai dengan kemampuan Nah yang ketiga Yang dimaksud dengan Bigori hakin Tidak wajar itu Maknanya adalah Israf berlebihan Makanya Syedah Umar itu Pernah nanya sama istrinya Berapa sebulan kebutuhan Sebutlah tiga juta Pokoknya Tiga juta pak Dia hitung gitu Tiga juta oh iya Sedangkan penghasilan kita 6 juta Oke Akhirnya apa yang terjadi Tiga juta diambil Tiga juta Bagikan kepada orang-orang Meski Kita hanya butuh Tiga juta Jadi Tidak ada tabungan Kecelik Tabungannya sedekah Ini tidak ada yang namanya Apa Asuransi Tidak ada yang namanya Masa depan rumah Tidak ada Ini tabungannya sedekah Yang kata Nabi Segera kalian bersedekah Sesungguhnya bencana itu Tidak bisa melangkai sedekah Jadi Rezi itu diambil Dengan kebutuhan Berikutnya Menyakiti Apa Sakit itu terjadi Karena Doa orang-orang yang Disakiti Karena kata Nabi Hati-hati Dengan doa orang kecil Karena antum Tunusurun Nabi Tuhan Apaikum Karena kalian telah ditolong Orang-orang yang tidak punya Bilih kantus Menyakiti tukang dagang Menyakiti pembantu Menyakiti Ya orang-orang yang di bawah kita Orang-orang kecil itu Orang-orang lemah Orang-orang yang tak berdaya Tak berdaya Karena sering Kadang-kadang kita temukan Masya Allah ya Sekarang itu Luar biasa ya Tenagaannya diperas Kadang-kadang gajinya Tidak seberapa ya Antum Tunusurun Nabi Tuhan Apaikum Kalian telah ditolong Oleh orang-orang yang tidak punya Sedangkan Satu negara itu Katanya akan Makmur Salah satunya nih Satu Derembawanya Orang-orang yang kaya Kedua Ilmunya para ulama Ketiga Imamun adilun Imam yang adil Masya Allah Nah yang keempat Jeritan doa Orang-orang yang tidak punya Dan pasti dia akan Mendoakan Apabila kita Berbuat baik Pasti doanya baik Coba Kita kasih uang Tidak seberapa lah Sampai saya menemukan orang Makasih Makasih katanya Doakan Dijinya Panjang Banyak Tambah sehat Dan itu luar biasa Kata Nabi Sath Itulah Ketika kita memberi seorang Sampai dia bahagia Luar biasa Malaikat akan menaungi Dengan sayapnya Karena sangat senang Dengan apa yang mereka kerjakan Karena Karena itu Kurangi beban orang lain Allah akan mengurangi beban Bantu orang lain Allah akan membantumu Apalagi Tolong orang lain Satu saat Allah akan menolong kita Melalui Hamba-hamba Allah yang lain Jadi kebaikan itu Kadang-kadang kita tanam disini Yang nolong disini Yang nolong disini Kayana 6 waluh Disini berbuah disini Berbuah disini Dan tidak terasa Fi'lul ma'ruf Yaki mas'uri as'uri Pekerjaan yang baik itu Akan menolak Segera Kejahatan Yang akan terjadi Fi'lul ma'ruf Yaki mas'uri as'uri Pekerjaan yang baik Akan menghalangi Keburukan dan kejahatan Yang akan terjadi Luar biasa Nah berarti Pekerjaan yang buruk Akan mendatangkan Keburukan dan kejahatan Kepada kita Di masa akan datang Walau alam Makanya Sakit tidak sakit Berbuat baik Kaya tidak kaya Berbuat baik Ada masalah Tidak masalah Berbuat baik Kenapa? Karena Allah itu Allah itu Memberikan rahmat Kepada orang yang berbuat baik Sakit dirahmati Allah Ujungnya bahagia Sudah sakit Dilaknat Allah Ujungnya kan Meraka Nah untuk ini penting Sakit itu Satu Supaya apa? Tahu siapa yang Merukakan tangan Tahu siapa yang peduli Kedua Untuk introspeksi diri Kita Merasa Jujur ya Baca Quran Kadang-kadang Minta beribu-ribu Tapi ibadah Terburu-buru Itu lagu ya Oke baik Pemirsa di rumah Ini luar biasa ya Kita minta Terburu-buru Namun Ibadah Atau Beramal Apa? Minta beribu-ribu Minta beribu-ribu Sementara Ibadah Terburu-buru Luar biasa sekali Ini Biasa sekali Baik Pemirsa di rumah Nanti kita akan lanjut lagi Masih ada beberapa segmen Kita ke depan Luar biasa ini Kita akan Mencoba lagi Kita mengurai lagi Sebuah segmen ini Silahkan Waduh Ini sweet new Kamu bang Iya nih Pusut kayak gambar TV Di rumahku Aha Nonton di rumah Pakai Nusantara Siben Hah? Nusantara Siben? Gambarnya Bening Sinyalnya Mulus Produk baru dari Transvision Nusantara Nikmati tayangan seru Yang lebih ekonomis Untuk keluarga di rumah Ayo Beli paket Nusantara Siben Di dealer resmi Di kota anda Punya Transvision Sampur 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 asun Wargi-wargi Sarayana Bula hilang Nonton terus Si Cepot Ngador Di Bandung TV Jati diri Pasuna Di jam berikut Wasp pada bakteri Dan virus di sekitar kita Virus Corona Telah menjangkit Ribuan orang Dan telah menyebar Ke 16 negara Bagaimana mencegah Tertular virus Corona ini Menggunakan masker saja Tidak cukup Untuk mencegah Penyebaran virus Corona Karena ukuran virus Corona Yang hanya sekitar 0,1 mikron Tidak dapat dihadang Oleh masker umum Yang hanya dapat Menyaring partikel Berdiameter 0,3 mikron Kita juga harus Sering mencuci tangan Dengan bersih Juga menghindari Kontak fisik Dengan orang yang sakit Dan lengkapi asupan Untuk meningkatkan sistem imun tubuh Dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum Karena MyBio Susu Kolostrum Sangat bermanfaat Untuk meningkatkan Daya tahan tubuh Membantu proses penyembuhan Serta proses pertumbuhan Dengan rutin Mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum Akan membantu Mencegah tubuh kita Tertular dari serangan Virus penyakit Yang berbahaya MyBio Susu Kolostrum Start your healthy life Today Dapatkan susu MyBio Yang asli Di outlet berikut Data selamat menikmati baik pemeriksa dirumah kita akan lanjut lagi di BUN Pagi Islam Beri Solusi masih di line kami di 022 7214 atau di line WA nya Pak Ustadz 081-2211 6740 tadi kan instruksi diri itu hampir sama dengan muasabah diri atau iblah bin nafsi kita koreksi diri ini juga yang kadang-kadang ya termasuk di lingkungan kita tadi ada orang yang karena sudah merasa soleh ini kan yang paling benar kalau orang katanya setan itu kalau orang digoda sudah merasa dirinya soleh sudah merasa yang paling benar itu kan yang paling setan itu paling senang kalau udah ngerasa ya terlepas memang usaha yang dia lakukan effort yang dia lakukan memang dasar itu tadi artinya dia nge-mainten sewaktu itu luar biasa gitu ada keluarga buat Allah buat masyarakat juga cuman nah ini ada tanggapan ini mencari kebaikan itu penting luar biasa mencari kebaikan itu penting tapi jangan merasa paling baik luar biasa ini untuk merubah jadi soleh itu penting tapi jangan merasa paling soleh luar biasa ini karena kadang-kadang kita apa ya setan itu luar biasa ya ibas pisu pisu dorin nasi ah setan matahata hanyut tinggalin urang dalam hati itu kan itu hati-hati itu namanya ujub ujub itu salah satu dari 60 penyakit hati luar biasa itu ujub ya makanya pernah nih ada cerita tukang potong rambut ya pas potong saya nggak nggak percaya sama Allah katanya yang sakit banyak karena Allah itu maha menyembuhkan katanya yang miskin banyak padahal Allah itu maha kaya katanya yang banyak kesulitan tambah banyak padahal Allah itu maha memberikan solusi dia yang jawab ya dia yang jawab ya mungkin dia lagi mikir ya ini gimana jawabnya langsung beri cukur bayar pulang nah besoknya bahwa yang jabri grambutnya dia bilang gini saya nggak percaya adanya tukang cukur katanya yang jabri kan masih banyak baru berpikir ya saya tuh merenung gitu ya nah kenapa dia jabri karena tidak mendatangi tukang cukur kenapa banyak kesulitan karena kita tidak mendatangi zat yang berikan solusi luar biasa kenapa banyak musibah karena kita tidak datang dengan maksimal pemberi solusi jalan keluar menghadapi musibah kenapa banyak orang miskin kenapa dia tidak datang dengan maksimal kepada zat yang berikan kesayaan makanya banyak orang yang sudah paham itu sampai komoji itu sampai wah keriksa luar biasa kenapa takut terlambat solat takut terlambat zikir takut terlambat baca Quran karena kalau sudah rutin itu beban itu akan tambah buahnya dia rutin baca Al-Kahfi nih 1 sampai 10 biasa merasa punya utang kalau tidak baca itu dia sering duha dia merasa punya utang kalau tidak duha kenapa ibadah ritual duha tahajud lima waktu itu menjemput supaya rambut tidak jabri jadi jangan salahkan Allah kalau begitu itu yang sering saya bilang dia datang malah terburu-buru padahal minta beribu-ribu kan dia ingin pertolongan Allah tapi minta pertolongannya itu asal-asal saja padahal satu saat Allah akan melongkita karena kita gak lembur katanya nah Nabi itu sehari semalam berdoa jadi Nabi itu mengurangi makan mengurangi tidur mengurangi minum doa terus bersihir artinya artinya perjuangan buat kesan itu juga memang tidak main-main sampai sahabat itu merenung Nabi yang sudah dijamin doanya di jabah sempat sehari semalam sampai sahabat itu mendampingi ya Rasulullah engkau berdoa sehari semalam mengurangi makan mengurangi tidur apa yang kau cari apa kata Nabi saya tidak akan berhenti berdoa di tempat ini sebelum datangnya isyarat dari Allah umat Islam menang memikirkan itu umat sampai akhirnya turun ayat sungguh kami telah memberikan kemenangan yang nyata kepadamu Muhammad tempat Nabi berdoa sehari semalam itu diadikan monumen masjid di Madinah namanya Masjid Al-Fat dan itu ternyata tujuh pasukan itu tujuh pos pos pertama Nabi pos kedua Sinawabakar sama sehari semalam berdoa di situ berarti setingkat Nabi saja sempat berdoa sehari semalam yang sudah dijamin doanya terus diapun ten dosana eh orang kan masih lama kodosanya wajarlah kalau sampai dua minggu tiga minggu bahkan bahkan tahunan kita berdoa tapi Islam mengajarkan jangan berhenti berdoa karena doa adalah silahul mu'min senjata buat orang yang beriman luar biasa begitu ya baik-baik baik pemirsa di rumah ini kita akan coba juga bahas karena ini banyak banget dari penerjaan netizen karena dari kemarin juga banyak yang tidak yang tidak terjabat yang tidak terjawab kita akan coba bahas tadi ini ada dari pertanyaan ini tadi sebelum ke netizen ini saya masih ada ingin yang saya tanyakan sampai sejauh mana tadi bahwa sakit itu bisa mencoba menggugurkan dosa-dosa kita karena kalau misalkan sakit itu sampai sampai meninggal gitu tadi sampai meninggal apakah itu juga nanti otomatis juga penderitaan dia sebelum itu juga jadi kita sempat menemukan orang yang sakit tapi tenang padahal medis menyebut ini sakit banget tapi dia menikmati sakit itu senyum bahkan dia bersedekah dia berdoa terus saya tanya pak tidak sakit tidak katanya saya masih bersyukur kenapa selama sakit saya merenung insyaallah kalau sakit menggugurkan dosa saya kenapa saya harus sakit kenapa saya harus mengeluh kenapa saya harus sedih berlebihan kenapa dengan cara ini Allah akan menggugurkan dosa-dosa saya saya sempat baca buku-buku hadis ya ternyata sakit yang menggugurkan dosa itu satu tidak melupakan sholat penting itu ya saya ingatkan bahkan kalau perlu dijama sholatnya tidak ada masalah yang penting jangan tinggalkan sholat karena kalau ditinggalkan sholat itu bisa nambah dosa malah kedua yang sabar siapa yang sakit satu malam dia sabar dosa-dosanya berguguran walaupun sebanyak di lautan nah siapa yang sabar ya semua yang sakit yang nunggu semua dihapuskan dosa-dosanya jadi tidak semua yang sakit jadi sholat dosa tinggal lihat apa dia ninggalkan sesuatu atau enggak artinya yang ngurus yang ngurus pun juga itu juga bagian dari pengampunan dosa juga dan itu sangat mahal apalagi yang sakit orang yang kita cintai dan mencintai kita mungkin suami mungkin istri saya ketemu orang yang subhanallah 13 tahun melihara istri yang sakit sampai dia itu enggak bisa hubungan intim 13 tahun terus saya gaji saya serahkan semua saya pinjem ke bank setelah itu ya Allah bila ini jadi pahala buat saya berikan saya pengganti yang lebih salihah dan itu subhanallah insya Allah mari beberapa hari lagi dan ini hadiah dari Allah makanya kalau ingin tahu suami setia atau tidak anak setia atau tidak istri setia atau tidak lihat ketika sakit nah makanya ada hadis mengatakan siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan anak akan diampuni dosanya jadi anak yang suci selama setia ketika ayah ibunya sakit istri akan suci selama setia ketika suaminya sakit dan suaminya akan suci dihadapan Allah selama setia ketika istrinya sedang sakit begitu pun anak orang tua akan suci suci dihadapan Allah selama setia ketika anaknya sakit jadi bukan malah sakit malah nambah masalah ini itu saya sebut ada orang yang sakit 50% istrinya sakit malah selingkuh ujungnya nambah sakit 60% nambah selingkuh lagi eh malah meninggal selalu ada kemungkinan karena ya beban kehidupan jadi ya kadang-kadang kan lintasan pikiran setelitus tiba-tiba ah udahlah katanya kursi akmal monolio kemungkinan sakit masya Allah baik pemirsa di rumah ini saya akan coba bahas netizen ya karena ini banyak banget nih saya takut tidak ini 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 132 tadi dia bilang gini ini gimana caranya dia menyikapi kekerasan rumah tangga ngeliat jaman sekarang jaman media sosial banyak prasangka banyak praduga kemudian juga ada salah tanggap samping itu juga ya misalkan dari kasus yang fenomenal yang sekarang kayak misalkan Rizky Bilar itu ini gimana sampai sedemikian dasyatnya satu hari ketahui bahwa nikah itu ibadah yang paling lama yang paling lama tapi gak seolahnya tidak seolah dan termasuk yang paling susah karena itu terus-terusan sebetulnya rumah tangga jadi banyak tangganya ibadah yang paling lama tidak ada seolahnya watak berbeda pribadi berbeda kebiasaan berbeda bisa dibayangkan apalagi suku berbeda apalagi negara berbeda wah itu banyak makanya ada istilah ta'aruf ta'aruf itu mengenal sampai detil untuk apa ta'fahum saling memahami nanti kalau saya saling memahami ta'awun kerjasama luar biasa karena itu ketika kita ta'aruf itu baru 50% sudah menikah itu 100% kelihatan nah untuk ini satu itu ya ibadah yang paling lama tapi tidak ada sekolahnya kedua harus yakin nikah itu perintah Allah kalau perintah Allah berarti istri titipan dari Allah suami titipan dari Allah kalau menyakiti istri itu berarti menyakiti Allah apalagi yang menyaksikan itu langsung gak main-main ini makanya nikah bukan mewahnya nikah itu bukan mewahnya sampai stasiun TV berapa miliar habis nikah itu sederhana tapi mempesona luar biasa sederhana tapi mempesona sederhana tapi awet bagus makanya hati-hati dan katanya ini sama dengan perjanjian kayak perang betul oh iya itu misakon guliza betul luar biasa hanya kematian yang membatas itu dua tiga harus yakin bahwa nikah itu pertemuan dua ego nah hati-hati ini semakin besar ego seseorang di rumah makin dekat dengan setan berarti suami setan istri setan suami setan lalakina istri setan perempuannya makin kecil ego seseorang udah Allah yang menemani ini hati-hati ketika kita belum nikah itu aku sudah nikah kami jangan lupa nabi aja mau sholat tahajud itu minta izin sama istri izinkan aku untuk menyembah Tuhan itu menunjukkan kami dasyat banget omar rekmeli mobil rekmeli duku tadi keren tadi apa ta'aruf saling mengenal kemudian saling memahami setelah saling memahami ada kerjasama ini tiga serangkai satu paket ini memang juga artinya kalau memang ya kalau kenal selewat yang lain-lain juga bisa kebayang saya menemukan ada orang yang pacaran tujuh tahun nikah empat tahun coba tujuh tahun saja ta'aruf masih belum jaminan tapi memang ta'aruf bukan kualitas ada yang baru dua bulan malah awet sampai sekarang sudah 35 tahun luar biasa aman nah untuk ini hati-hati karena nikah perintah Allah berarti yakini menyakiti istri menyakiti suami adalah menyakiti Allah belum lagi nikah itu sunnah rasul jangan kecewakan rasul dengan cara apa menyakiti istri dan suami belum lagi nikah itu pertemuan dua keluarga besar coba sebutlah ya artis yang sekarang si Pak Lesti ya sampai ayahnya gak pernah saya bentak gak pernah saya lukai malah sudah ditikah dilukai oleh anak orang gimana gak sakit itu ya karena ini ketika kecil kan sekolahin Pak Un TK ayah ibunya ikut sekolah masuk SD nganterin segala macem sakit ayah ibunya ikut sakit luar biasa begitu SMP sampai kuliah sudah jadi saryana sudah jadi saryana disalahkan sama anak orang diambil lagi diambil lagi sudah diambil disakiti diporot lagi hartanya makanya hati-hati betul saya setuju ya harus ada hukuman yang cukup berat dan konsekuensinya apa pastilah hukuman sosial itu lebih berat makanya kalau ingin hancur sebenarnya gampang sakiti istri sakiti suami ada di sini al-khianat tajulmat wal fakrat khianat kepada pasangan bisa berunjung kematian dan kemalaratan itu mati dibawah kemudian melarat sekarang sudah terasa makanya sekutunya saya laki-laki istri itu tidak banyak kelihatan setia kelihatan disayangi sudah alhamdulillah makanya ada dua kata yang bagus terima kasih mengun maaf terlambat saja kalau di jam 1 setelah 2 belum nyampe maaf ini macet selamatnya manusia tergantung ngelisannya tapi bencana rumah tangga itu awalnya ada lidah berarti kalau sudah lidah kasar maaf sudah kata-kata binatang keluar itu bukan surga karena satu-satunya surga di dunia ini hanya di rumah baik itu ijanati tidak mungkin ada kata-kata kasar sampai kata-kata tapi kan sebelum nikah kenali lidah calon suamimu calon istrimu kalau dia kasar dia sering bohong pertimbangan untuk jadi suami atau istrimu kedua lihat ketiaknya katanya kan kalau nyurit sudah dijepit di ketiak kalau dia kikir kalau dia medit tangguhkan untuk jadi suami atau istrimu karena pernikahan itu butuh ya serok-serok keterbukaan apalagi lihat juga katanya sorot matanya jadi kalau bawa ke pasar itu pasti orang mesapkan harta tungguhnya gitu biasa-biasa nah untuk ini sikap pertimbangan penuh perhitungan datang dari Allah sikap tergesa-gesa untuk menikah itu datang dari syaitan tiba-tiba nikah ini ada apa gitu kan makanya harus lurus niat ibadah niat seorang mu'min khairu min amalhi niat seorang mu'min itu harus lebih baik dari amalnya katanya begitu ya dan saya lihat apa ya dosa besar itu banyak ya tapi tidak ada dosa yang menguncangkan aras kecuali cerai dan untuk cerai itu sampai ada tapan-tapan ngobrol dulu belum selesai pindah kamar tidur belum selesai datangkan dua hakam belum selesai baru-ruh di sampai na'udzubillah cerai tidak langsung telak satu tidak langsung tiga kan satu, dua, tiga nanti masih musyawar lagi gimana anak nanti gimana mut'ah pesangun kepada isi itu makanya katakan rasul kalau ingin tahu orang itu didengar doanya atau tidak lihat kepada pasangannya kalau sudah khianat nanti hati doanya saya dijabah ada bapak-bapak ya setelah saya bosan sama istri saya seharusnya gimana katanya ya bapak harus sadar juga istri bapak juga bosan sama bapak luar biasa luar biasa ini pemimpin saya di rumah masih ada beberapa masih banyak pertanyaan cuma nanti kita akan lewat dulu kita akan lihat dulu pesan berikutnya silahkan terangkat masih waduh kusutnya mukamu bang iya nih kusut kayak gambar TV di rumahku aha nonton di rumah pake Nusantara Siben ha? Nusantara Siben? gambarnya bening sinyalnya mulus produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda punya Transvision Bandung Hits informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi di kota Bandung Saksikan Bandung Hits setiap Jumat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV aduh kusut kayak gambar TV di rumahku aha nonton di rumah pake Nusantara Siben ha? Nusantara Siben? gambarnya bening sinyalnya mulus produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda punya Transvision baik pemirsa di rumah kita di segmen terakhir tapi masih banyak beberapa pertanyaan dari netizen yang akan kita coba bahas tadi kita lanjut lagi kita ngomong ini ada luar biasa ini tadi udah penjelasan sakit pengunggur dosa kemudian ini nah ini tadi dari 309 baca bahas malah atau patiha dulu kalau mau mulai acara ini kan kadang-kadang suka beli ber ini kadang-kadang mana yang lebih kalau saya sih gini dalam Al-Quran itu ada tujuh yang diulang-ulang ya kami berikan kepadamu Muhammad tujuh yang diulang-ulang yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu tujuh ayat tujuh ayat kedua tujuh surat yang diulang jadi kalau Nabi SAW salat tujuh surat yang panjang Al-Baqarah, Ali Imran, Anissa, Al-Ma'idah itu tapi bengkak kakinya ya sampai ketika sahabat kan dosamu udah dimaafkan ya Rasulullah kata Nabi saya ingin termaksud hamba yang bersyukur wa taqmullah la'alakum tashkurun bertakwalah kepada Allah agar kau menjadi orang yang bersyukur jadi syukur itu tidak identik dan tumpeng ya meningkatkan ibadah dapat nikmat tahajud dapat nikmat duha dapat nikmat lagi berjamaah nah jadi gini kalau tujuh diulang-ulang itu berarti kalau basmalah hanya satu makanya yang paling aman yang paling aman adalah kita awali dengan baca fatihah yang paling aman basmalah saja sah apalagi semuanya sampai meradol nah yang paling bagus tujuh kenapa? kalau tujuh yang dibaca tujuh ayat itu fatihah itu baru lengkap dan dia akan mendapatkan 36 keutamaan dia akan dapat wakiyah siapa yang baca surat fatihah akan mendapat wakiyah semuanya itu penangka dari kesulitan dia dapat tolap tolap itu permohonan kepada Allah dia dapat syafa'ah melengkapi yang kurang dia dapat dua doa ketika baca fatihah semuanya itu doa yang kelima dia dapat syifa' suruh yang hadir membaca fatihah berarti minta kesembuhan basmalah sah apalagi semuanya tamat jadi yang paling aman adalah baca fatihah dan boleh diakhiri dengan fatihah lagi boleh kita akhiri dengan baca hamdallah itu hamdallah saja luar biasa apalagi semuanya dibaca begitu jadi fatihah pertama untuk membuka fatihah kedua untuk menutup dan itu dibolehkan oke saya pikir jelas ya ini sangat jelas sekali tadi ada lagi tadi ini di 396 ini tadi keutamaan istighfar yang paling baik itu kadang-kadang kan waktunya kapan atau memang ada waktu-waktu tertentu yang bisa membuat menggoncang aras jadi ada hari sini malazimal istighfar siapa yang terus menerus istighfar nah kapan yang paling bagus istighfar itu terutama menjelang subuh oke kanu kolilah minalail mayah ja'un orang soleh itu sedikit tidurnya wabil ashari hum yastagbrun dan di penghujung malam mereka banyak istighfar sebetulnya 24 jam istighfar tapi yang paling khusus adalah berdasarkan azariyat ayat 18 menjelang subuh wabil ashari hum yastagbrun dan di akhir malam mereka banyak istighfar bagus enggak minimal astagbrul hazim atau ada seri istighfar Allahummaantarabbillahi ilah ilah dan seterusnya istighfar itu menghilangkan kesedihan menghilangkan kesulitan mendatangkan rezeki dan menghalangi azab yang akan terjadi bahkan katanya masa sakit akan hilang kalau kita istighfar oke luar biasa ini nah ini ini masih 001 dan kesal menghadapi orang tua yang sedang sakit nah ini sebenarnya ini luar biasa ini iya biar kita apa logo sabar 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 dan juga tetap tetap menikmati proses melajani orang tua apa ya keimanan itu berawal dari biru walidain berbuat baik sama orang tua istimewa di saat sakit kalau toh ikhlasnya lebih besar walaupun sedikit bedanya ya 60 ikhlas 40 kesel masih bagus masih bagus kalau ada keselnya hanya 10% itu udah masih bagus tapi kesel tapi kita jaga kita obati lebih baik daripada ikhlas itu pernah apa nengok orang tua kesel tapi melayani pemandikan lebih baik daripada ikhlas gak pernah mandiin gak pernah nengok eh pas warisan panggelana itu parah gitu ya nah gitu ya jadi tapi yang bagus adalah ikhlas tapi ikhlas itu betul proses ya karena memang hampir apa ya ya itu tangga yang yang terus menerus ikhlas itu butuh proses jadi latihannya apa ya ikhlas itu butuh proses tapi datang mendadak latihan ikhlas itu sampai sahabat nanya apa itu ikhlas antah juzahu an maharimillah memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah salah satunya kesel putus asa tetap aja berusaha berusaha makanya kalau ini ladang pahala buat saya ya Allah berikan kesabaran sampai wis al-qoran itu tidak berangkat haji karena uang haji untuk biaya ibunya terus biaya ibunya datang musim haji biaya ibunya akhirnya ibunya meninggal dunia Nabi Sasa mengatakan kalau kalian ketemu dengan wis al-qoran ini tolong sampaikan salam dari saya dan kalian minta doa kepadanya saya ingat umar kaget kok begitu mulia orang ini saya merosul ditipkan salam dan kita diajurkan minta doa kepadanya satu saat ketemu kan ternyata sedang mengembala kambing orang yang haji yang lainnya mengembala kambing umar datang betul wajah salam konek ya kenapa titip salam dari Nabi wah nangis luar biasa nangis nangis terus akhirnya umar menanya saya rindu puluhan tahun dikatakan dengan Nabi kenapa saya kumpul biaya untuk ibu saya sedang sakit kumpul biaya untuk ibu saya sedang sakit ibunya kemana sekarang sudah wafat dan uang sudah habis semuanya tapi saya tidak bisa melupakan umar Nabi karena itu saya memberanikan diri jadi buruh mengembala kambing demi ingin berjumpa dengan Nabi dan ternyata Nabi sudah wafat nah inilah pentingnya baik sama orang tua Mbak Nabi pun sampai menitip salam kebanyakan dan apa ya itu para sahabat pun menjadi pada kaget siapa ini orang ini sampai ada hadis yang lain bila ada Nabi setelah aku ada satu riwayat ada 70 ribu sahabat yang masuk syurga tanpa isab termasuk saya termasukku ujungnya ada satu riwayat ada mata itu ukasah ada mata yang dan itu ternyata baik sama orang tua itu ciri keimanan bagaimana kalau sakit ya biasa itu variasi dan sakit sehat juga sama ketika sehat kadang-kadang kesel anak yang jalan-jalan ayo kalau waktu ini ketika sakit kesel juga tapi kesel sambil berbakti sama orang tua lebih baik daripada ikhlas tidak penampu bakti pengabdian kepada orang tua berbakti kepada orang tua biar walidian itu ini kisah yang sangat panjang kisah klasik yang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang saya waktu ke padang itu sengaja ya lihat patung siapa malim hundang malim hundang dan itu kisah nyata sesuai dengan kisah al-qomah ya kalau dalam jalan Islam karena itu apapun aktivitas jangan lupakan orang tua sampai ada hadis yang menatakan ya rasa kapan Tuhan tersenyum kepada kami kata Nabi ketika ayah ibunya bahagia karena prestasi kebaikan tersenyum orang tua maka Tuhan akan tersenyum kalau dari Rizki berangkatkan haji bikinkan rumah wah itu sumber Rizki yang berbakti artinya juga jangan menunggu jangan menunggu orang tua kita ideal karena tidak ada yang ideal kadang-kadang kita suka protes gini-gini kita tidak kalau dalam Pak Sunda itu buruk-buruk penjajah itu apa tadi iya buruk-buruk penjajah itu sejelek-jelek pun tapi itu orang tua pangkat tinggi pun nggak bisa menani orang tua karena memang orang tua tidak jadi profesor ya tapi jangan lupa profesor melalui pendidikan orang tua luar biasa iya iya dasyat banget baik pemirsa di rumah masih ada kira-kira dua pertanyaan tiga pertanyaan lagi ini sebelum waktu kita habis ini tadi ini tadi kan kadang suka bisa mengebeda intinya ciri meninggalnya orang yang khusus khotimatat karena bahkan sekarang itu ada ini tadi ada ilmu khusus bisa bisa melihat bisa ada tanda-tanda khusus kalau orang yang matanya melotot meninggalnya seperti apa kemudian kalau orang yang mulutnya mengangah itu kayaknya masih penasaran ini itu sampai ada orang yang meneliti ada ilmu khusus sampai sedemikian rupakan ceritanya ini coba tadi kita beberapa yang lalu kita menemukan viral ya seorang ibu sedang baca Quran ya kalau nggak saya ini Jakarta ya Quran terus meninggal dunia terus komen-komen muncul ya salah satunya adalah kebiasaan baik itu akan mengantarkan khususus baik ritual ataupun sosial istimewa baca Quran ada orang yang meninggal setelah pulang ada orang yang habis sholat tahajud masih pegang tasbeh meninggal dunia makanya siapa yang ingin husnul hatimah kebaikan jangan ditinggalkan kondisi apapun dimanapun karena kematian itu tidak selain kelahiran ya kadang-kadang lahir dimana di Amerika meninggal di Yunani di Makamu kan di Cimau itu luar biasa itu kematian itu dan kematian itu areh latul gaib perjalanan yang baik ya di luar jangguan akal ya karena itu tidak boleh lupa berbuat baik berbuat baik karena tidak mustahil itu pengantar husnul hatimah jadi kalau dia sedang ngaji pasti meninggal dunia makanya terus ngaji terus ngaji terus ngaji ada yang pulang sedekah baru kemarin saya menemukan dia ini lampu belum pak udah dari saya aja mudah-mudahan ini abang saya yang merangai dalam hubur eh sebelah saya itu meninggal Allah saya bilang ini husnul hatimah nah karena itu jangan lupa banyak berbuat baik karena kebaikan itu yang akan mengantarkan kematian kita yang jadi identitas husnul hatimah ya kalau masalah fisik ya mungkin blotot atau merem itu tergantung dicabut nyawanya kan kalau sedang blotot ini dicabut ya blotot dan itu tidak jadi ukuran sebetulnya tapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah karena kebiasaan siapa yang di akhir hayat yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surya betul itu tapi gak mungkin mendadakan karena saya itu pernah baca ya dalam satu artikel orang itu sukanya ngambil ikan kecil lupa solat akhirnya pas sakar utamut gini ya terus akhirnya kata ustaznya baca la ilaha illallah dia begini kalau tidak bisa Allah Allah apa keucapan terakhirnya hidup saya sudah terlanjur coba kata hidup saya sudah terlanjur dengan lapan Allah jauh lebih panjang dibandingkan saya hidup sudah terlanjur dan ternyata betapa sulitnya mengucapkan lapan Allah tapi mengucapkan saya hidup sudah terlanjur bisa karena Allah itu zat yang mahasiswi tentu sinyanya akan kuat kepada hamba yang susu juga akhirnya rahmatnya terus Allah Allah semua yang hadir Allah tapi tetap dia bilang saya hidup sudah meninggal akhirnya nah untuk ini yang senang mancing jangan lupa lah sholat lah gitu ya Masya Allah baik pemirsa di rumah ini hampir satu jam kita menemani di Imbun Pagis memberi solusi luar biasa banyak sekali kisah banyak sekali cerita banyak sekali ibroh banyak sekali pelajaran yang luar biasa karena memang tujuan besar kita itu adalah ending kita itu meninggal dengan musuh musuh baik pemirsa di rumah sayang sekali waktunya kita telah habis mbun Pagis insya Allah kalau ada umur kalau ada waktu dan juga kalau kita sehat kita bisa lanjut lagi ini kerabat depan dan ada kondusitas sama doa silahkan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kalau ada kebaikan rahmat tidak Allah kalau salah kata saya manusia biasa ada keterbatasan tetap semangat membuat baik tetap semangat membuat baik kondisi apapun tetap membuat baik karena kebaikan itu akan mendatangkan cinta Allah kepada kita dan insya Allah ujungnya husnul khatibah Allahumma salli ala Muhammad wa'ali Muhammad wa'alaikum wa'alaikum amin ya Allah ya Allah ya Allah alamin rebhanalah tujikul bana ba'an rizadaytana wahab lal-mladung karahmah inna ka angta lwahab Allahumma isfi'i wa'anta syafi'i la'ishifai'i 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 assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi ra'ala baik pemeriksa di rumah kita insya Allah akan lanjut lagi mohon maaf bila banyak kesalahan banyak lupa wa'alaikum assalamualaikum wa'alaikum Dana ya Allah sub indo by broth3rmax